Intro Halo selamat datang kembali di Jerians di Koi89 Teman-teman jangan lupa sebelum nonton konten ini Mohon bantuannya untuk klik tombol like dan juga tombol subscribe Gak ada ruginya kok Kenapa gue maksa? Karena gini dengan klik tombol subscribe Semua konten-konten atau video gue terbaru Lo akan tau Makanya klik juga selain subscribe tombol alarmnya Dan gue pasti janji rajin buat konten soal cara merawat ikan koi Tapi di luar itu ingat Channel Jerians ini juga gak ngebahas soal ikan koi Walaupun itu yang utama Gue juga ngebahas soal dunia motor-motoran Kalau lo hobi naik motor Lalu gue ngebahas soal traveling Soal kuliner dan lain-lain Pokoknya banyak serunya Langsung to the point Kita hari ini bakal ngebahas soal ikan koi Jadi gue ngebahas soal ini nih hari ini Inoflox 25 Jadi intinya gini Serangan jamur itu lagi seru-serunya Lagi banyak-banyaknya Terjadi di kolam kita Khususnya menyerang ikan koi kita Kenapa? Karena Indonesia Udah hampir 3 bulan ini Cuacanya buruk Hujan itu gak buruk Panas itu gak buruk Semua dari Tuhan Yang Maha Esa Masalahnya buruk itu gini maksud gue Buruk dalam tanda kutip secara cuaca Cuacanya tidak stabil Kadang bisa panas banget Kadang bisa hujan banget Panas hujan Panas hujan sama Manusia aja bisa flu Ikan koi Juga bisa penyakit lainnya Nah yang gue bahas di hari ini Selain penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cuaca yang gak stabil Yang paling penting adalah Bakteri Atau jamur Ini paling banyak banget Karena ikan koi Ayo Kita survei deh Banyak banget soal yang komen-komen juga Kemarin begitu Sama pengalamannya sama gue Siapa yang nonton ini Yang nonton konten ini nih Yang punya ikan koi Punya kolam ikan koi Dan hampir 2 bulan 3 bulan ini Ikannya banyak yang mati Lebih dari 1 ekor Ayo Kalau emang ada Kita sambil ngobrol-ngobrol Suru Feni Tulis di kolom komen bawah Ikan lu Matinya berapa ekor Dan bulan apa matinya Dan biasanya sih Pada kena jamur Nah Beberapa juga yang kena jamur Khususnya jamur insang Ini pasti banyak yang Kecolongan matinya Ikan gue ada yang kecolongan matinya Jadi kita ngebahas jamur insang nih teman-teman Jamur tuh banyak macam ya Ada wise pot dan lain-lain Nah kalau ngebahas jamur insang Ini yang paling serem juga Ikan koi tuh kadang-kadang Gak terlihat sakit Cuman agak beda aja Kelakuannya Suka menyendiri Naksu makannya kurang Barannya tapi kok gak ada Merah-merah Gak ada putih-putih Jamur Tapi kalau lu perhatiin dengan seksama Sebenarnya jerangan samur insang tuh ketara banget Contoh Dia suka megap-megap Di atas permukaan air Kedua Suka mulai agak menyendiri Ketiga Kolam lu sudah mulai agak berbau amis Keempat Ikannya agak suka flashing-flashing Itu kalau flashing gak hanya serangan kutu doang teman-teman Gak cuma serangan parasi doang Jamur pun begitu Sebenarnya kalau lagi hujan panas Hujan panas Kalau lu gak males dan lu berani Harusnya lu ambilkan koi dari kolam lu Lu perisain deh Buka sedikit insangnya aja Kalau insangnya merah Bagus Kalau insangnya merah Ada putih-putih sedikit aja Nah itu udah serangan jamur insang Serangan awal memang gak berbahaya Ikan itu akan ya gitu-gitu doang Kurang masuk makan Suka menyendiri doang Suka agak diem Lebih diem dari biasanya Beda lah pokoknya Tapi lama-kelamaan Kalau udah insangnya full putih Kemungkinan sembuhnya Walaupun lu karantina Hanya 10% 90%nya Pasti mati Gue berbagi cerita doang nih Kolam gue ini Beberapa hari lalu Ikan kue gue yang dari Hosikin Yang 3 step Sama yang 5 step Yang 3 step 3 step Mati Kontennya kok gak ada ya Gue lagi males buat konten kemarin Sedih juga sih Ikannya mati Gue buat konten lagi gak nafsu gue Mati ikan gue kemarin Nah Sekarang kita gak bahas ini Jadi buat temen-temen Yang ikannya sakit Di karantina Ataupun di karantina Langsung di kolam langsung Pengobatannya Gue saranin Selain pake luka stop Pake parastop Obat-obatan yang mengandung Methilin blue Bagus untuk jamur Juga gunain ini deh Inoflox 25 Gue gak iklan ya Ini gue beli sendiri Inoflox 25 ini Di toko yang gue beli di Lampung Harganya 50 ribu Dia sekitar berapa nih 100 gram Ya Kalau lo beli online Pasti lebih murah Di kota-kota besar Pasti lebih murah Biasalah ya Beda-beda dikit Harganya wajar Sekarang kita Infoin nih Gue infoin maksudnya Untuk pengobatan apa aja Inoflox 25 ini Intinya mah Kalau kata penghobi ikan hias Masuk ikan koi Ini ampuh banget Buat nyembuhin Bakteri Maupun jamur Tapi Kalau dibungkusnya Dia bisa Menyembuhkan apa aja Kita baca ya Bisa membasmi Bakteri dengan cepat Dan efektif Inoflox juga bisa Meningkatkan Kekebaran tubuh Ikan dan udang Meningkatkan Napsu makan Ikan dan udang Menyembuhkan Penyakit ikan Seperti Tubuh berdarah Perut kembung Lendir mencair Borok Sungut patah Mulut putih Sisik mengelupas Ikan sering nampak Berputar-putar Di permukaan air Sirip gripis Ekor busuk Napsu makan turun Insang merah Akibat bakteri Pesodomonas SP dan aeromonas Jadi Inoflox ini Juga bagus Buat penyembuhan Ini Aeromonas Itu penyakit yang mengerikan juga Bagi setiap penghobi koi Di dunia Maupun di Indonesia Yang terakhir Cepat memulihkan Keadaan Ikan Dan udang Yang sakit Nah Walaupun gak disebutin Dia bisa menyembuhkan Jamur Tapi memang Banyak banget Yang menggunakan Inoflox ini Untuk menyembuhkan Ikan koi Dari serangan jamur Cara penggunaannya Cara penggunaannya Teman-teman Satu gramnya Inoflox ini Itu Untuk Seribu liter Air Jadi teman-teman Kalau punya kolam Hitung aja Berapa liter Volume air kolamnya Kalau volume air kolam Lu ternyata 19.000 liter Berarti 19 gram Penggunaannya Pengguna Apa apa Pengobatannya ya 4 sampai 6 gram Untuk 1 kilogram Pakan ikan Jadi cara pemberiannya Bisa lu kasih Dipakan Dicampur Kalau gue Sirian nih Gue menggunakan Inoflox ini Di kolam langsung Atau di bakar Langsung Caranya Sesuai dosis Berapa gram Gue campur air Gue tebar aja Nah makanya nih teman-teman Kalau mau ngeliat Kolam gue hari ini Yang bertanya-tanya Kenapa Air mancurnya Atau waterfallnya Gak hidup Nah ini Gue kalau lagi pengobatan Langsung di kolam Gue kasih obat Langsung di kolam Seperti ini Gue karantin langsung di kolam Pompa ini Pas gue kasih obat Gue matiin dulu 2 sampai 3 jam Tujuannya Biar obat gue Tercampur dengan rata Gak ke filter dulu Tuh obat Ikan-ikan ini Ngerasain dulu Atau kena dulu Dampak obatnya Nanti 1 jam sampai 2 jam lagi Baru gue hidupin itunya Pompanya Soalnya kalau lo ngasih obat Pompanya masih hidup Ya gak ada guna juga Baru lo kasih obat Obatnya udah muter Ke chamber filter Udah ke filtrasi Udah ke filter Ya berarti dampak obatnya Gak akan signifikan Buat obat Ikan koil lo Atau Oh sorry sorry Buat ikan koil lo Gitu Jadi harus maksimal Matiin pompanya Gitu ya teman-teman Jadi Kurang lebih Ini dia Hinovlox Tuh Inovlox 25 Sekarang selain Luka stop Dan parastop Gue selalu ready Inovlox 25 Di kolam gue Dan ini tidak Iklan Jadi kalau ada yang fitnah-fitnah gue Iklan lu yang promosi lu Gue kakaknya iklan Gue beli sendiri Gue promosiin buat lu Semua obat-obatan Atau peralatan Untuk ikan koil Yang penting Dan wajib gue share Sebagai konten Dan juga sebagai Berbagi ilmu Kepada penghobi koil Ya gue akan bagi Jadi maaf Jangan pernah nuduh gue Beriklan Enggak gue gak ada iklan Gue kan bukan artis Gak ada yang endorse gue Sampai hari ini Gitu teman-teman Jangan lupa Ini perlu banget Dan jangan lupa garam Memang garam gue jarang komen nih Gue sendiri udah gak pake garam Hampir setahun Sebenernya garam itu penting Kalau hujan Kasih garam terus Sebenernya kolam aman deh Gue jarang beli Di Lampung Garam satu karung 50 kg ya 500 ribu harganya Eh 400 ribu Harganya gak masuk akal kan Di kota lu berapa garam Coba deh info ke gue Di kolom komentar Emang garam lagi naik nih Gara-gara Indonesia Kemarin tuh mendung terus Hujan terus Jadi produksi garam lagi kecil Sedikit Petani garamnya Akhirnya Ya garam jadi Melambung tinggi Gitu ya teman-teman Salam hati Salam nasi Kigoy Cirrus Baby Assalamualaikum Sampai jumpa Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Darian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax